Halo pemirsa, Assalamualaikum. Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel youtube Dapur Diza. Di video kali ini saya mau membagi resep kue talam gula merah. Bahan-bahannya ini ada dua lapisan, nanti ada lapisan bawah dan lapisan atas. Untuk lapisan bawahnya kita sediakan 250 ml santan, 50 gram tepung beras, 75 gram gula merah, kemudian dua lembar daun pandan, satu sendok makan tepung tapioca, dan seperempat sendok teh garam. Dan untuk bahan lapisan atasnya hampir sama dengan lapisan bawah ya. Di sini sudah saya sediakan ada 250 ml santan, kemudian 50 gram tepung beras, dua lembar daun pandan, satu sendok makan tepung tapioca, dan seperempat sendok teh garam. Nah itu tadi semua bahan-bahannya ya, simple banget kan? Nah sekarang kita ke cara bikinnya ya. Langkah pertama kita siapkan dulu kukusan, kita pastikan kukusannya benar-benar panas ya pemirsa. Selanjutnya kita bikin lapisan bawahnya dulu ya. Kita siapkan panci, kita tuang santan, kemudian daun pandan, dan gula merah. Terakhir garam ya. Kita nyalakan kompornya. Ini kita masak sampai gulanya larut dan mendidih. Ini santannya sudah mendidih, kita matikan kompornya ya. Kita diamkan dulu sampai agak hangat, baru bisa kita olah dengan bahan yang lain. Pemirsa, ini sudah hangat, kita saring dulu ya. Selanjutnya kita campur tepung beras. Dan tepung tapioca. Ini kita aduk rata ya. Nah jika sudah rata seperti ini, kita tuangin santan sedikit demi sedikit. Jika sudah tercampur rata seperti ini, kita sisikan dulu ya. Selanjutnya kita bikin lapisan putihnya ya. Ini kita siapkan panci, kemudian kita tuang santan. Caranya sama dengan lapisan yang bawah tadi ya, pemirsa. Lalu kita masukkan garam. Dan daun pandan. Kita nyalakan kompornya. Ini kita masak sampai mendidih. Nah ini sudah mendidih. Kita matikan kompornya. Kita biarkan sampai hangat, baru bisa kita proses dengan bahan yang lain. Oke pemirsa, ini air santannya sudah hangat. Sekarang kita siapkan wadah ya. Kita campur tepung beras. Dan tepung tapioca. Ini kita aduk rata. Nah jika sudah rata, kita tuangin santan sedikit demi sedikit. Oke, ini semua bahannya sudah tercampur seperti ini. Kita sisikan dulu ya. Selanjutnya kita siapkan cetakan. Di sini saya pakai cetakannya kue mangkok seperti ini ya. Sebelum kita tuang adonannya, cetakan kita kasih minyak goreng seperti ini. Kita olesin tipis-tipis aja. Supaya nanti waktu kita ambil tidak lengket. Oke pemirsa, ini cetakannya sudah saya olesin semuanya dengan minyak goreng. Sekarang kita tuang adonan yang bawahnya dulu ya. Ini saya tuang satu per tiga cetakan seperti ini ya. Kalau pemirsa ingin cetakan yang lain juga boleh ya pemirsa. Pakai loyang juga bisa. Atau bisa juga pakai cetakan seperti puding atau seperti putu ayu juga boleh. Oke pemirsa, ini tadi sudah kita tuang semuanya. Sekarang siap kita kukus. Nah ini kita kukus selama 20 menit. Oke pemirsa, ini sudah 20 menit. Kita buka ya. Nah ini atasnya kita tuangin dengan lapisan putih. Nah setelah kita tuangin santan, kita kukus kembali selama 20 menit. Pemirsa, ini sudah 20 menit. Kita buka dulu ya. Ini kita matikan kompornya. Kita tunggu sampai dingin baru bisa kita keluarkan dari cetakan. Pemirsa, ini kue talemnya sudah dingin. Bisa kita lepaskan dari cetakan ya. Untuk melepaskannya, kita tekan sedikit seperti ini. Supaya tidak nempel. Lalu kita lepaskan dengan bantuan sendok seperti ini ya. Kita kikis pinggirannya. Langsung kita tengkurapkan seperti ini. Kita ulangi. Oke pemirsa, ini dia kue talem gula merahnya sudah jadi. Gampang banget kan cara bikinnya? Sekarang kita coba dulu ya. Kue talemnya enak ya pemirsa. Lembut dan rasa gurih manisnya pas banget. Mau dimakan dalam kondisi hangat juga oke. Atau disimpan di kulkas juga tetap nikmat. Silahkan dicoba ya. Jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan like dan share. Subscribe channel Dapur Diza untuk update video masakan. Dan tonton juga video kami yang lainnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.